Kenaikan isa almasih yang kita peringati setiap tahunnya bagi Mat Kristen adalah Meski sempat diwarnai dengan pemadaman listrik, namun pelaksanaan ibadah kenaikan isa almasih yang berada di GPSIL Sadai, tiga tarakan masih tetap berjalan kusyuk. Pemadaman listrik yang berlangsung selama 30 menit ini tidak menjadi masalah bagi jemaat, kenaikan isa almasih diberi tema kemah sementara. Dalam kotbahnya gembala sidang GPSIL Sadai, tiga tarakan pendeta Joni Riza mengatakan, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1-10 menjelaskan bahwa hidup saat ini hanya bersifat sementara sehingga dunia sebenarnya bukan menjadi tempat umat manusia. Tak hanya hidup, namun jabatan maupun materi yang dimiliki manusia di dunia hanya bersifat sementara. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga ialah untuk menyiapkan tempat yang kekal di surga bagi umat percaya. Sehingga perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan sebuah hal yang harus dirayakan oleh umat Kristen. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 2 dijelaskan Joni bahwa manusia harus memiliki keinginan yang kuat untuk hidup yang sesungguhnya sehingga dalam kemah sementara ini manusia harus berjuang. Kerinduan masuk dalam kemah abadi harus dimiliki manusia meskipun terdapat tantangan. Lebih lanjut dalam perayaan yang bertepatan dengan idul fitur ini, Joni menyatakan ragamnya Indonesia dipenuhi oleh toleransi antar umat beragama. Sehingga ia bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bersama merayakan perayaan besar antar kedua umat beragama. Terima kasih. Terima kasih. Ia didah Pakondo melaporkan.